Gimana nih, persiapannya kan tadi masuk ke tim... Trans Persiapannya... Persiapannya cukup dengan fisik Terus, karena kan main bentengan itu harus sama strategi juga Jadi kita harus bitter-bitter Kebetulan gue juga belum ketemu nih Sama tim-tim yang lainnya Bentengan gue kala-kala salah berapa orang ya? Tadi 6 atau 5 gitu Nah, gue belum ketemu sama salah satu orang yang lainnya Tadi ya sama BAB, Sama Soraya juga Soraya beda di visi Jadi, ya kita nanti pas Ketemu, kita obrolin strateginya gimana Dan untuk persiapan diri BAB sendiri Itu dari fisik Mental juga, terus ya Inspirat yang cukup Nostalgia gak sih, kan ini permainan jaman dulu nih? Ini ya nostalgia banget ya Permainan jaman-jaman SD TK juga udah main sih, tapi SD ini Masih sering dimainin Cuman, yang gue heran Kenapa sekarang ini dimainin, karena mungkin ya Mungkin-mungkin sekarang Untuk generasi-generasi sekarang Gue tuh gak ngeliat kayak ada anak-anak SD Atau Gak seumuran itu yang main Mainan ini Makanya jadi nostalgia banget Kan bayangin aja emang Kalian pernah liat kayak Kayak anak-anak main bentengan gitu kan Untuk sekarang, pernah liat Dan Ya cukup Jadi bentengan aja nih Bikin rindu gitu Bentengan dan Ya kalo bisa sih nanti mau basket juga gitu Skill basket gue cukup terasa nih Cuman-cuman SMP SMA Gue juga main basket Terus Gimana nih? Jadi udah siap banget nih? Oh udah siap tentunya Karena gue juga sebelumnya kan udah sering main bentengan Jadi udah tau gitu Besequensinya kayak gimana Jadi udah siap tinggal sekarang Ketemu sama pemain lainnya Dan ngobrol-ngobrol Ya udah main Semoga nanti Dari Rans bisa memenangkan pertandingan ini ya Walaupun cukup susah Tapi kita harus berjuang Ini update sedikit Apa? Peninggal ayah anda Itu gimana? Ah, meninggal Sekeninggalnya Bapak meninggal Ya Meninggal Ya Maksudnya pasca Maksudnya gak ada Mungkin planning lu ke depannya Seperti yang masih ada Mungkin impian bokap yang belum kecapean Ya sebenernya impian Orang tua pada hukumnya Mungkin pengen naik haji Dan lain sebagainya Gue juga ada-ada rencana disitu Tapi ya Tuhan berkata lain gitu kan Pergi Meninggalkan dunia duluan Jadinya tinggal mamah doang Dan untuk planning gue ke depannya Ya walaupun cukup kaget Gue ditinggal Seorang bapak Dan Pastinya Mau gak mau gitu Harus menerima Kenyataan apa yang terjadi Jadinya Ya Gue menyusul ulang Rencana gue ke depan-ke depannya Kayak Misalkan Pas masih ada bapak Jadi gue masih Rada santai Untuk Kayak Ngurusin adik gue Gitu Karena walaupun ya gue Ngurusin keluarga juga gitu Tapi Pas ada bapak gue tuh Ada santai gitu kan Jadi Bisa terkondisi lah Maksudnya Karena ada sosok Pemimpin keluarga gitu kan Tapi sekarang Sudah gak ada Jadi ya Jamil Ali gitu kan Semua tanggung jawab Anak yang ambil gitu kan Ada abang juga Ada gue Terus Ada gue dua masih kecil Dan Gue harus Bertanggung jawab Pada semua Abang kemangannya Enggak bisa dilupain Eh Apa Apa Iya gitu kan Pada akhirnya juga kita harus Jadi pengambung keluarga Dan Abang juga udah nikah gitu kan Iya Bisa-bisa mungkin gue harus Harus bisa sih sebenernya Bukan Bisa gak bisa Tapi emang harus bisa gitu Karena Pada dasarnya Kita juga semua Pasti bakalan Ke masa-masa itu gitu Kita meninggalkan Iya Cuman kita bedanya Di dalam antrian itu aja sih Menurut gue jadi Gak siap Gak siap Lu harus siap Tanggung atas hidup lu sendiri Keluarga lu sendiri Mas Tapi sering tinggalin nyokap gimana? Sering tinggalin apa? Mama di kampung kebetulan ya Ya ditinggal pasti di Ciamis Mas Tapi ada adek Berarti memang stay di Ciamis Ya stay di Ciamis Betul Gimana menguatkan mama sendiri? Menguatkan mama Karena mama sosok istri Dari bapak ibu sendiri ya Jadi Kurang mengerti juga Gimana perasaan kehilangan Seorang suami gitu kan Karena gue juga belum Menikah gitu Jadi Ya gue menenangkan Mama ibu tuh Ya dengan kemampuan gue sendiri Kayak Misalkan ya Sebenernya gue lebih kasih ke Kenyataan aja sih Ken Ya ma Pada akhirnya kan Kita bakalan Kesana juga gitu Jadi gak perlu terus sedih Karena Kan Kalaupun sedih Takutnya nanti ya Yang didoakan malah Gimana gitu kan Jadinya Ya mendingan Ya udah kita Jalanin kehidupan Seperti biasanya Yang berbeda Yang berbeda sekarang Cuma tanpa bapak Mas Postingan lo yang di IG Rihal Almar Itu sendiri seperti yang Hah? Yang mana? Sosok Bapak Oh bapak Sebenernya Orangnya cukup Lucu sih Kayak Kadang kalau bercanda Ya walaupun bercanda Rada garing ya Jadi kita juga ketawanya Maksa gitu kan Tapi Ya cukup Bikin kangen Dan Itu yang salah satu Kangen gue ke bapak itu Bercandaan dia yang garing itu Dan sekarang udah Gak ada bercanda lagi gitu Walaupun ya waktu di makam gue Bercanda sama Dia Gak ada jawaban gitu Kan Kayak Wajian udah diada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Bisnis yang dulu Pasok Masa ini masih jalan Karena sekarang gue yang jalanin gitu Sama abang juga Mas Berarti lo ada perasaan Kecewa gak sih Ibaratnya Kan Pak Almarhum ketengen Tapi lo belum sempet Itu gimana nih Ada perasaan kecewa sekarang Ini karena diluarin sana Jadi ya Pasti kecewa Gak ada Gak ada Ya bagaimana lagi Gitu kan sekarang Gak bisa cuma mama Tama abang Ada dua Jadi ya Udahlah iklasin aja Caranya dengan Nextnya Insya Allah Misalnya lo ada duit Mau hajin mama Dan sebagiannya Itu gimana dulu Ada niatnya nanti Berarti mama Karena bapak udah gak ada Berarti mama Berarti ada niat itu nanti Gak ada Udah kasih tau Udah Apa responnya mama Ya Respon mama pada umumnya Orang tua pada umumnya Bersedih Eh terharu Bersedih Terharu Sekarang mama di kampung sama Sama adek dua Ya masih sekolah juga Jadi masih banyak yang harus Dibenahi gitu Semenjak gak adanya bapak Dibenya sendiri pulang Eh berapa lama kali itu Kalau gue sendiri pulang cukup lama Karena Ya Setahun sekali Kalau lebaran itu Kalau abang rutin Tadinya kan bapak yang rutin Sebulan sekali pulang Sekarang abang Karena abang juga istrinya Kebetulan di kampung Jadinya Udah lah Dibitan daripada Maksudnya Jadi Fokus dulu cari Cari diri Cari diri kalau belanja kan ke pasar ya bisa kan belanja saus, kecap, dan lain sebagainya itu kan pasti Bapak punya langgaran ya entah harganya kurang atau kualitasnya lebih baik dan lain-lain jadi gue sebelum sempat tanya itu gue belanja ke pasar gimana ya sebenarnya nyari rohanan baru juga tapi teman-teman Bapak di pasar